Seorang pemuda terbangun dalam sebuah elevator pengangkut barang Bingung, panik, itulah yang dirasakannya Hingga akhirnya tiba di sebuah tempat Dimana dia disambut dengan sorakan dan nada mengejek Oleh orang-orang yang sama sekali tidak dikenalnya Si pemuda hanya mengabaikan orang-orang itu Dan berlari sekencang-kencangnya Tapi masalahnya adalah tidak tahu harus berlari kemana Karena tempat itu dikelilingi dengan dinding-dinding Yang menjulang tinggi Lah bagaimana urusannya itu bang? Tenang-tenang, itu hanya sepenggal kisah dari film yang akan saya ceritakan Berjudul The Maze Runner Sebuah film fiksi ilmiah tahun 2014 Disutradarai oleh Wes Ball Dengan naskah yang ditulis oleh New Openim Grant Pierce Mayers dan T.S. Nowlin Berdasarkan novel James Dashner tahun 2009 Dengan judul yang sama Film yang berdurasi 112 menit ini Dibintangi oleh Dylan O'Brien Kayas Kolderario Thomas Brody Sengster Ki Hong Lee Will Polter Dan Patricia Clarkson Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali Bersama saya Tuku Gusto Mari kita lanjut ke ceritanya Si pemuda pun dikurung di sebuah lubang Karena tidak bisa mengendalikan diri Tak lama kemudian Seorang pemuda bernama Albi Menghampirinya Albi sangat mengerti Si pemuda tidak bisa mengingat apapun Bahkan namanya Menurut Albi Itu semua normal Pada awalnya Setiap orang di tempat itu Mengalami hal yang sama Biasanya mereka akan mengingat nama Dalam beberapa hari ke depan Maka untuk sementara Si pemuda itu diberi nama Greeny Yang artinya Anak baru Mereka menyebut tempat itu Dengan The Glade Tidak ada orang tua dan gadis Hanya ada remaja pria Yang disebut Glader Dipimpin oleh Albi Mereka makan dan tidur Serta membangun tempat tinggal di sana Semua hal-hal yang Glader butuhkan Akan disediakan oleh kotak Atau The Box Setiap bulannya mereka Mendapatkan kiriman Berupa persediaan makanan Dan seorang anak baru Albi menambahkan Bahwa selama ini para Glader Hidup harmonis dengan Mematuhi tiga peraturan utama Tidak boleh bermalas-malasan Tidak boleh menyakiti Glader lain Dan yang terakhir Sekaligus yang terpenting Tidak boleh pergi Kebalik dinding Greeny juga diperkenalkan Dengan Newt Yang merupakan Wakil Albi Serta Chuck Seorang Glader Yang usianya lebih muda Yang mana akan menjelaskan Lebih lanjut Tentang Glade Sekaligus apa Yang dikerjakan Para Glader Sepertinya bagi Greeny Itu sama sekali Tidak menarik Satu-satunya Yang membuat Greeny Penasaran Adalah apa Yang ada di balik benda Yang menjulang tinggi Di hadapannya Ternyata Tidak seperti yang dikatakan Albi Greeny menemukan Dua Glader Yang baru saja Kembali dari dinding Mereka adalah runner Dan hanya mereka Yang mengetahui labirin Dibandingkan siapapun Ya Labirin Chuck tidak sengaja Mengucapkannya Itu malah membuat Greeny Semakin penasaran Lalu tiba-tiba saja Dia dijatuhkan Oleh pemuda besar Bernama Gally Greeny boleh saja Merasa kesal Tapi Gally Hanya berniat Menyelamatkannya Dari gerbang yang menutup Bersamaan dengan Datangnya malam Malam harinya Ketika para Glader Merayakan datangnya Persediaan makanan Newt menjelaskan Tentang runner Mereka adalah Orang-orang terkuat Dan tercepat Yang diketuai oleh Minho Tugas mereka setiap paginya Adalah berlari Masuk ke labirin Mengingat semua jalur Yang mereka lewati Untuk menemukan Jalan keluar Sayangnya Sudah 3 tahun Mereka melakukan itu Namun masih Belum juga berhasil Itu benar-benar Tidak semudah Yang dipikirkan Terdengar suara-suara Gesekan Yang menandakan Jalur labirin Telah berubah Dan itu terjadi Setiap malamnya Selain itu Para runner juga Harus kembali Sebelum matahari terbenam Atau mereka akan Terjebak di labirin Lalu Griever Yang akan melanjutkan Dan sisanya Tak lama kemudian Grinny dipaksa Ikut bergulat Melawan Galey Hasilnya ya Sudah bisa ditebak Grinny terus dibuat jatuh Dan sekalinya bisa membalas Grinny malah menerima Serangan telak Membuat kepalanya Menghantam tanah Tapi berkat itu Grinny kembali Mengingat nama aslinya Yaitu Thomas Seluruh Glader pun bersorak Atas keberhasilan Thomas Hingga akhirnya Sebuah teriakan Terdengar dari balik dinding Teriakan yang berasal Dari makhluk Yang disebut Griever Rasa penasaran Mengalahkan rasa takut Thomas Albi yang menyadari hal itu Kembali menegaskan Betapa berbahayanya Labirin Yang sedikit berhubungan Dengan masa-masa Kelam Glade Ketika peraturan Masih belum ditegakkan Hari itu Thomas Resmi menjadi Seorang Glader Dia bekerja dengan Kelompok Newt Sebagai pengurus tanaman Namun tetap saja Yang terus dipikirkannya Adalah tentang labirin Dan bagaimana Cara keluar dari Glade Ketika mengambil pupuk Thomas bertemu dengan Ben Sangat mengejutkan Tiba-tiba saja Pemuda itu menyerang Dan menyalahkan Thomas Atas semua hal yang terjadi Untungnya Thomas Berhasil melarikan diri Dan diselamatkan oleh Glader lain Albi menjelaskan Bahwa Ben Telah disengat Sehingga menyebabkan Apa yang disebut Chang Atau perubahan Tak lama lagi Kondisinya akan semakin Memburuk Karena infeksi Akan menyebar dengan cepat Dan itu sangat berbahaya Satu-satunya Yang bisa dilakukan Adalah mengirimnya Kedalam labirin Kesokan paginya Albi bersama dengan Kelompok runner Memasuki labirin Untuk melacak Jejak Ben Newt menjelaskan Bahwa tidak perlu Mempertanyakan Tindakan Albi Karena dialah Orang pertama di Glade Yang tentu Sudah mengetahui Banyak hal Dia satu-satunya Orang yang sempat Merasakan Bagaimana hidup sendiri Sebelum pemuda lain Dikirimkan Ketika sore Akhirnya mereka Yang memasuki labirin Telah kembali Namun yang terlihat Hanya Minho Dan juga Albi Dalam kondisi Tak sadarkan diri Gerbang mulai menutup Tak seorang pun Dari Glader Mencoba membantu Karena terikat Dengan peraturan Namun Di saat-saat terakhir Sangat mengejutkan Thomas nekat Masuk ke dalam labirin Dan itu nyaris Membuatnya terbunuh Minho tak bisa Berkata apa-apa Melihat kebodohan Yang dilakukan Thomas Yang sama saja Dengan bunuh diri Ternyata Albi Terkena sengatan Oleh karena itu Minho terpaksa Melumpuhkannya Teriakan Griever Mulai terdengar Siiring dengan Datangnya malam Dan sebentar lagi Labirin mulai bergerak Karena tidak mungkin Berlari Sambil membawa Albi Akhirnya mereka pun Berusaha Menyembunyikannya Di antara Tumbuhan merambat Sayangnya Kembali terdengar Suara Griever Yang mana kini Makhluk itu Sudah benar-benar dekat Berbeda dengan Minho yang langsung Berlari ketakutan Thomas masih terus Berusaha melindungi Albi Namun sepertinya Griever telah menyadari Keberadaan Thomas Maka sudah tidak ada Pilihan Selain melarikan diri Akhirnya Ketika labirin Mulai bergerak Lagi-lagi Thomas melakukan Hal gila Dengan memancing Griever Untuk mengejarnya Sehingga Makhluk itu Hancur terjepit Kesokan paginya Tiga pemuda itu Berhasil Keluar dari labirin Terbunuhnya Griever Oleh Thomas Adalah kabar Yang cukup Mengemparkan Karena selama ini Glader Hidup perdampingan Dengan makhluk itu Dan entah apa Yang akan terjadi Selanjutnya Tiba-tiba saja Terdengar Alaram Yang menandakan Kiriman dari The Box Sangat mengejutkan Kali ini Tidak ada ransom Tapi hanya seorang gadis Dengan secari kertas Di tangannya Bertuliskan bahwa Gadis itu yang terakhir Lalu Dalam kondisi Setengah sadar Dia menyebut Nama Thomas Masalah yang terus Berdatangan Menyebabkan Kekhawatiran Ini pertama kalinya The Box Mengirim dua remaja Dalam satu bulan Pertama kalinya Mengirimkan seorang gadis Dan pertama kalinya Tidak mengirimkan ransom Lalu timbul pertanyaan Apakah ini hukuman Akibat terbunuhnya Griever Thomas tidak bisa Hanya berdiam diri Bersama dengan Minho Dan beberapa Pemuda lainnya Dia kembali Kedalam labirin Untuk memeriksa Tubuh Griever Tubuh makhluk itu Benar-benar hancur Hingga organ-organ Tubuhnya terburai Sempat bergerak Dan membuat Para runner terkejut Lalu mereka pun Menemukan sebuah benda Berbentuk tabung Dengan angka tujuh Sayangnya penemuan tersebut Hanya menambah Kekhawatiran Para Gledar Akhirnya Newt Yang kini menjabat Sebagai pemimpin Memutuskan Untuk mengurung Thomas Di lubang Tanpa diberikan Makan malam Sekaligus Mengangkatnya Menjadi runner baru Gelly merasa kecewa Dengan keputusan tersebut Seharusnya Thomas bisa dihukum Lebih berat Karena perbuatannya Yang melanggar Peraturan ketiga Karena telah resmi Menjadi runner Thomas pun Diceritakan Sebuah rahasia Yang selama ini Disimpan oleh Albie dan Para runner Bahwa tidak ada Jalan keluar dari labirin Albie meminta runner Berahasiakannya Agar Gledar Tidak kehilangan harapan Dan kini Sepertinya harapan itu Akan segera menjadi kenyataan Dalam labirin Terdapat angka Pada dindingnya Yang diduga itu Untuk membedakan Masing-masing sektor Setiap malam Ketika labirin berubah Itu akan membuka Jalan ke sektor baru Hari ini Sektor 6 yang terbuka Besok 4 Lalu 8 Lalu 3 Minho telah menghafalnya Jika melihat angka Pada tabung Kemungkinan besar Griever yang dibunuh Thomas Berasal dari Sektor 7 Oleh karena itu Besok Minho berencana Memeriksa Sektor 7 Bersama Thomas Tiba-tiba saja Thomas dan Minho Dikejutkan Dengan laporan bahwa Gadis yang dikirim The Box Telah terbangun Ternyata gadis itu Cukup ekstrim Dia menaiki menara Lalu melempar Para Glader Dengan batu Untungnya Thomas Berhasil menenangkannya Gadis itu Bernama Teresa Mereka berdua Menceritakan mimpi Yang benar-benar sama Dimana seorang wanita Terus mengucapkan Kalimat Wicked is good Bahkan Teresa Ada di dalam Mimpi Thomas Teresa pun bertanya-tanya Bagaimana jika mereka Berada di Glade Untuk sebuah alasan Thomas kembali Ke ruangan Albi Dirawat Untuk menyuntikkan Cairan kimia Yang ditemukannya Dari saku Teresa Di sana juga ada Newt Dan meskipun awalnya Dia menolak Usulan Thomas Tapi pada akhirnya Tidak ada lagi Yang bisa dilakukan Terhadap Albi Selain menyuntikkan Obat tersebut Malam itu Thomas menjalani hukuman Dikurung di dalam lubang Untungnya Thomas Tidak kelaparan Karena Chuck Secara diam-diam Menghampiri Membawa makanan Dan minuman Chuck menceritakan Kerinduan yang mendalam Kepada orang tuanya Meskipun Pemuda itu Sama sekali tidak mengingat Tentang ayah Dan ibunya Dia menitipkan Sebuah cenderamata Meminta Thomas Untuk menyerahkannya Ke orang tua Chuck Ketika berhasil keluar Thomas tidak bisa Menerima benda tersebut Tapi dia berjanji Suatu hari nanti Chuck pasti bisa Menyerahkan sendiri Ke orang tuanya Keesokan paginya Thomas dan Minho Kembali memasuki Labirin Mereka melewati Sektor 5 6 Hingga akhirnya Tiba di sektor 7 Disana ada bentuk Labirin yang berbeda Minho menyebutnya The Blade Lalu setelah mengikuti Sinyal dengan Menggunakan benda tabung Akhirnya Thomas Dan Minho Menemukan sebuah pintu Yang ternyata Dari situlah Griever berasal Tiba-tiba saja Terdengar suara gemuruh Yang menandakan Labirin kembali berubah Thomas dan Minho Berlari sekencang-kencangnya Mereka melewati The Blade Serta dinding-dinding Yang mulai tertutup Setelah serangkaian aksi Yang cukup menegangkan Thomas dan Minho Disambut oleh para Glader Beberapa di antara mereka Merasa gembira Mengetahui tentang Sarang Griever Yang kemungkinan adalah Pintu keluar Sedangkan sisanya Termasuk Geli Merasa penemuan tersebut Akan memperburuk keadaan Hampir saja Terjadi adu jotos Di antara Thomas dan Geli Lalu Teresa muncul Dan langsung Mengajak semuanya Menemui Albie Yang telah terbangun Albie mengaku Telah mengingat semuanya Mereka semua Tidak akan bisa Meninggalkan tempat itu Dia juga mengingat Thomas Yang selalu menjadi favorit Tapi bagaimana mungkin Yang terfavorit Bisa berada di Geli Menjelang malam Semua Glader Dilanda kepanikan Karena gerbang labirin Sama sekali tidak tertutup Bahkan Hal yang paling mengejutkan lagi Tiga gerbang Di sisi lain Juga terbuka Dan akhirnya Teriakan Griever Membuat para Glader Berlarian Tidak hanya satu Tapi delapan ekor Griever Membantai para Glader Dan memporak-porandakan Rumah mereka Chuck yang sempat tertangkap Berhasil dilepaskan oleh Albie Tapi sangat disayangkan Sesaat kemudian Griever kembali Untuk membunuh Albie Lalu monster itu pun Pergi begitu saja Meninggalkan Glade Geli yang sangat marah Langsung menghajar Thomas Thomas sendiri Hanya memikirkan Kata-kata Albie Lalu untuk mengembalikan Ingatannya Thomas menusuk Dirinya sendiri Dengan jarum Yang diambil Dari lengan Griever Dugaan Thomas Ternyata benar Dengan obat Yang dibawa Teresa Ingatannya pun kembali Dia dan Teresa Berada di dalam lubang Geli mengambil alih Kepemimpinan Setelah meyakinkan Para Glader Bahwa Thomas lah Yang menyebabkan Semua kekacauan ini Menurut Thomas Sebenarnya itu Tidak sepenuhnya salah Tempat yang disebut Dengan Glade Bukanlah penjara Atau kurungan Melainkan adalah Sebuah tes Yang merupakan Bagian dari percobaan Semua bermula Sejak mereka Masih kecil Satu demi satu Mulai hilang Dan dikirimkan Kedalam labirin Tapi tidak semuanya Thomas dan Teresa Sebenarnya adalah Bagian dari orang-orang Yang berada Di balik labirin Hanya saja Thomas tidak mengingat Mengapa dirinya Juga dikirim ke Glade Namun menurut Newt Tidak ada gunanya lagi Memikirkan hal itu Yang terpenting sekarang adalah Bagaimana caranya Agar bisa keluar Dari labirin Dan Newt yakin Jika Albi masih hidup Dia juga akan Mengatakan hal yang sama Tetap tegar Dan selesaikan Apa yang telah kau mulai Beberapa waktu kemudian Galey membawa Thomas Dan Teresa Untuk dihukum Ternyata hukuman untuk mereka Bukanlah diusir dari Glade Tapi dijadikan Persembahan Untuk Graevar Lalu Sebuah serangan Kejutan dari Thomas Diikuti oleh Newt Dan juga Minho Membuat Galey Tak bisa melawan Karena Galey Masih tetap berkeras Untuk tinggal Akhirnya Thomas dan kelompoknya pun Memasuki labirin Mereka telah mempersiapkan diri Memberikan tabung kepada Chuck Lalu bertarung sekuat tenaga Demi menahan Griever Let's go Tak sedikit Glader yang mati Dalam pertarungan tersebut Bahkan Jeff Dengan sengaja Mengorbankan dirinya Demi Minho Karena Minho Adalah satu-satunya Orang yang mengetahui Urutan terbukanya Sektor Yang merupakan kode Untuk membuka pintu Semakin lama Griever yang datang Semakin banyak Untungnya Teresa Berhasil memasukkan Semua kode Dan sebuah lemparan tombak Dari Thomas Mengakhiri Pertempuran tersebut Tak lama kemudian Mereka pun melewati Terowongan Dan menemukan Banyak mayat Yang bergeletakan Lalu mereka tiba Di sebuah ruangan Yang tidak asing Bagi Thomas Semua sesuai Dengan apa yang dijelaskan Bahwa selama ini Setiap aktivitas Glader Dipantau Dari ruangan itu Thomas mengaktifkan Komputernya Sehingga muncul Sebuah video Yang menampilkan Wanita bernama Eva Peach Direktur dari Wall-in Catastrophe Killzone Experiment Department Atau disingkat Wicked Dia menjelaskan bahwa Jika melihat video tersebut Maka Glader Telah berhasil Menyelesaikan Ujian labirin Meskipun saat ini Para pemuda Merasa bingung Marah Dan takut Tapi semua yang Wicked lakukan Tentunya memiliki tujuan Eva menceritakan Tentang apa yang terjadi Di luar sana Bahwa matahari Telah menghanguskan dunia Dan menyebabkan Miliaran orang mati Namun tidak sampai disitu Bencana selanjutnya Jauh lebih mengerikan The Flare Sebuah virus mematikan Yang menyerang otak Dan sampai saat ini Belum ada obatnya Hingga suatu ketika Generasi baru ditemukan Bertahan terhadap virus Itu yang menjadi harapan Untuk menciptakan obat Namun tentunya Semua itu tidak mudah Para pemuda Harus menjalani ujian Hidup di lingkungan yang keras Agar para ilmuwan Dapat mempelajari Aktivitas otaknya Sangat disayangkan Tidak semua setuju Dengan cara wicked Sehingga tes Tidak bisa dilanjutkan Kemudian Terlihat pasukan bersenjata Menerobos lab Menembaki semua orang Dan akhirnya Sang direktur pun Memutuskan Untuk bunuh diri Menurut Thomas Satu-satunya Yang bisa mereka lakukan Saat ini Adalah meninggalkan tempat itu Tiba-tiba saja Geli muncul Menahan mereka Kemudian itu Mengarahkan senjata Ke Thomas Memaksa semua orang Untuk tetap tinggal Karena labirin Adalah rumah mereka Ternyata Geli telah disengat Dan itulah Yang menyebabkannya Tidak bisa berpikir waras Ketika Geli lengah Lemparan tombak Dari Minho Tepat mengenai Dada Geli Sayangnya Di saat yang bersamaan Geli juga melepaskan Tembakan Yang mengenai Chuck Film pun ditutup Dengan menampilkan Thomas Yang sangat terpukul Dengan kematian Chuck Lalu pasukan bersenjata Kembali datang Untuk menjemput Thomas Dan yang lainnya Mengatakan bahwa Semuanya sudah aman Di tempat lain Ternyata Eva masih hidup Semua itu adalah Skenario Yang telah disiapkannya Dan kini para remaja Dinyatakan telah siap Untuk masuk ke fase 2 Apa yang sebenarnya terjadi Dan apa itu fase 2 Dan Tamat Story yang luar biasa Pada zamannya Kalau saya tidak salah Kala itu Film-film distopian Seperti ini Memang sedang tren Seperti Divergent Hunger Games Dan The Giver Demis Runner Membuat saya terpaku Pada layar Di sepanjang film Sejak awal kita dibuat Bertanya-tanya Dengan apa yang ada Di dalam labirin Ditambah karakter utama kita Yang penuh dengan rasa penasaran Secara aktif Tak henti-hentinya Mencari tahu Tentang apa yang ada di sana Plus Ada beberapa adegan Hampir kejepit Yang cukup menegangkan Matahari menghanguskan dunia Itulah yang dikatakan Dr. Eva Page The Sunflyer adalah sebutannya Atau juga dikenal dengan Solar Flare Terjadi pada tahun 2136 Tapi di novelnya Kemungkinan terjadi Di tahun 2017 Atau 15 tahun sebelum Peristiwa The Maze Runner Tidak ada informasi Tentang apakah manusia Mengetahui atau tidak Tentang bencana Yang akan datang Tapi saya pikir Tampaknya tidak ada Tindakan besar Yang dilakukan Untuk mengantisipasi Bencana tersebut Maka kemungkinan besar Omat manusia Benar-benar lengah Ketika Solar Flare Terjadi Suar matahari Benar-benar memberikan Dampak kehancuran Dua daerah Katulistiwa Yang terkena dampak langsung Yaitu Tropics of Cancer Dan Capricorn Berubah menjadi gurun 4,5 miliar orang Meninggal dalam Hitungan 15 menit pertama Seluruh kota Yang berada Didekat Katulistiwa Hancur Lalu miliaran lebih Akan mati Dalam badai api Cuaca panas ekstrim Dan tsunami Yang mana akan Menghancurkan planet Di minggu-minggu berikutnya Medan magnet bumi Menjadi tidak stabil Akibat peristiwa tersebut Sehingga memungkinkan Radiasi matahari Mencapai permukaan Terlepas dari Peristiwa mengerikan itu Umat manusia Masih tetap bertahan Sejumlah orang yang selamat Hidup di dunia yang tandus Sementara Sisa-sisa pemerintah Membentuk Post Flares Coalition Atau disingkat PFC Sebuah organisasi Yang bertujuan Mencari solusi Berbagai masalah Di dunia Akibat Sunflare Selama 6 bulan PFC melakukan survei Hasilnya cukup Mengkhawatirkan Karena diketahui Tidak cukup makanan Air minum Dan tempat tinggal Untuk menampung 1,4 miliar Orang yang masih hidup Sumber daya alam Hanya tersisa Untuk sekitar 70% Dari populasi Atau sekitar 980 juta jiwa Ada yang mengusulkan Penjatahan Sebagai solusi Namun di sisi lain Itu dianggap Hanya akan menimbulkan Kerusuhan Sehingga muncullah Ide kejam Untuk mengatasi Masalah tersebut Yaitu memusnahkan 30% Atau 420 juta Jiwa yang tersisa The flare menjadi alat Untuk menjalankan Solusi tersebut Ditemukan oleh Katie McVoy Seorang ilmuwan Dari PFC Setelah meneliti Senjata biologis Milik Army Medical Research Institute of Infectious Disease Atau disingkat AMREAD Katie yakin Bahwa penyakit itu Bekerja dengan cepat Dan tanpa rasa sakit Untuk mematikan Otak korbannya Dengan tingkat infeksi Yang akan melemah Saat virus Menyebar ke inang Yang berbeda Dan akhirnya Benar-benar berhenti Namun setelah pelepasan Disetujui Efek yang ditimbulkan Ternyata diluar dugaan Dan jauh Lebih mengerikan World in Catastrophe Killzone Experiment Department Atau singkat WICAT Atau WCKD Jika diartikan Dalam bahasa Indonesia Departemen Bencana Kematian Dunia Itu juga benar sih Tapi sebenarnya Yang dimaksud Killzone disini Adalah titik Yang diserang oleh virus Yaitu otak Sebuah organisasi Yang awalnya dibangun Untuk menemukan obat Pasca pelepasan virus Pemerintah dunia Yang tersisa Menyadari bahwa Virus jauh lebih berbahaya Daripada yang diperkirakan Lalu untuk bereksperimen Mereka memilih Sekitar 100 remaja Baik yang imun Dan non-imun Mereka semua akan melalui Ujian seperti Mase Yang melibatkan Berbagai variabel Untuk merangsang otak Sehingga para ilmuwan Bisa menemukan pola tertentu Ini bertujuan Untuk mengetahui Mengapa otak remaja itu Mampu melawan virus Thomas dan Teresa Adalah salah satu Dari beberapa remaja Yang bekerja Untuk Wicked Mereka lah yang membuat tes Sebelum ingatannya dihapus Dan akhirnya Menjalani tes itu sendiri Adalah makhluk jelek Dan mengerikan Yang hidup di dalam labirin Dan muncul setelah gelap Namun tidak selalu seperti itu Karena sepertinya Mereka juga terkadang Keluar di siang hari Dengan tujuan membunuh Atau sekedar menyengat Para Glader Yang menjelajah Kedalam labirin Saya pikir ini Yang terjadi kepada Ben Setelah disengat Ben diam-diam kembali Ke Glade Lalu menyerang Thomas Dalam novelnya sendiri Makhluk ini digambarkan Berwarna gelap Dilengkapi dengan Benda-benda Seperti paku Gunting Dan benda-benda logam lainnya Sengatan Griever Bisa menyebabkan Rasa sakit yang luar biasa Selama berhari-hari Bahkan berminggu-minggu Mereka yang disengat Mengalami apa yang disebut Dengan changing Atau perubahan Dan selama itu Ingatan mereka akan kembali Namun mereka harus segera Mendapatkan suntikan serum Atau kematian Akan mengakhiri Penderitaan si korban Di akhir film Saya pikir Setelah ditinggal Oleh kelompok Thomas Griever menyerang Glade Dan membunuh semua Glader Kelly berhasil membunuh Salah satu Griever Lalu mengikuti Cara Thomas dan Minho Untuk keluar dari labirin Sebenarnya masih banyak Yang ingin saya jelaskan Mengingat film ini Memiliki dua sequel lanjutan Yaitu Scorch Trial Dan Death Cure Oleh karena itu Akan saya lanjutkan Di lain kesempatan Jika tentunya Kalian tertarik Buat yang sudah pernah menonton Atau membaca buku Silahkan berkomentar Siapa tahu Kalian memiliki informasi Yang lebih dalam Yang mungkin bisa membuat Teman-teman yang belum tahu Film ini Menjadi tertarik Untuk menonton Jika teman-teman punya Referensi film lain Untuk kita bahas Silahkan tuliskan Di kolom komentar Atau bisa DM Ke Instagram saya Di atukugusto Insya Allah Pasti akan saya baca Mari kita jadikan Kolom komentar Sebagai sarana Penambah wawasan Dan menciptakan Jalinan persaudaraan Bukannya malah Menjadikannya Sebagai tempat pembulian Sehingga Menciptakan permusuhan Sekian dulu videonya Dan jangan lupa Untuk dukung terus channel ini Dengan cara share Like dan subscribe Karena dukungan dari kalian Sangat berharga bagi saya Demi perkembangan channel ini Saya Gusto Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap semangat Tetap bersyukur Setiap hari Dadah Sub indo by broth3rmax